Halo sahabat musium, kali ini aku lagi di 0km Yogyakarta. Setelah ini aku akan mengunjungi musium Sonobudoyo untuk melihat topeng panji. Yuk ikutin terus! Akhirnya kita udah sampai di musium Sonobudoyo. Yuk kita langsung aja, kita beli tiketnya. Sekarang kita sudah ada di musium Sonobudoyo dan kita akan menuju ke gedung barunya. Let's go! Halo semuanya, nah saat ini aku ada di dalam gedung barunya musium Sonobudoyo. Yuk langsung kita lihat. Nah di dalam gedung barunya musium Sonobudoyo ini ada berbagai macam miniatur. Nah tapi aku penasaran nih sama yang namanya topeng panji. Yuk langsung aja kita lihat topeng panji. Nah sekarang kita ada di bagian seni petunjukan. Nah kita langsung cari tahu aja yuk tentang topeng panji di dalam. Siap mbak. Eh halo. Mbak aku mau nanya-nanya nih tentang topeng panji. Tentang topeng panji ya? Jadi sejarah buat topeng panji itu gimana ya mbak? Oke. Berbicara tentang topeng panji mungkin kita harus tahu dulu nih tentang sejarah cerita panji itu sendiri ya. Kalau cerita panji itu sendiri itu merupakan cerita asli dari Indonesia yang kemudian mendungi air. Jadi tenta panji itu berasal dari Jawa Timur sebetar abad 12 masing-masingnya. Nama panji sendiri sebenarnya berasal dari kata panji atau apanji atau mapanji yang merujuk pada gelar bangsawan di lingkungan kerajaan seperti utama kota atau pejabat tinggi kerajaan. Ini ada beberapa apa namanya topeng panji yang dimiliki oleh musium Sonobudoyo. Jadi cerita panji itu merupakan top story ya. Cerita tentang perjodohan antara panji Asmara Bangun dari kerajaan Jenggala dan juga Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana dari kerajaan Kediru. Perjodohan mereka itu banyak rintangannya gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka bersatu dan beragam. Dengan beragam cerita panji dan penamaan tokoh yang berbeda, secara bersama-sama antara Indonesia, Malaysia, Kamboja, British Library, Leiden University, mendaftarkan naskah panji sebagai ingatan kolektif dunia sehingga pada tanggal 31 Oktober 2017 ditetapkan sebagai memory of the world oleh UNESCO. Sebenarnya kalau topeng panji sendiri itu banyak beragam dari pembantu daerah. Jadi punya kehasan yang masing-masing. Jadi ada gaya dari Jerepun, gaya Malangan, gaya Yogyakarta maupun gaya Surakarta. Nah, ketika kita bicara tentang panji ya, di Sonobudaya sendiri ada kurang lebih sekitar 70-an koleksi itu tentang panji ya. Tapi tidak hanya tokoh utama aja ya, jadi ada beragam juga. Nah, kemudian ada juga naskah-naskah yang berisi tentang cerita-cerita panji, ada sekitar kurang lebih 30-an naskah yang ada di Sonobudaya. Nah, itu koleksi-koleksi sendiri itu merupakan tiga dari Jakarta Institut dan juga ada beberapa yang merupakan pengadaan. Karena banyaknya koleksi panji tersebut, maka kemudian topeng panji juga dijadikan ikon dari misi-misi-misi dulu. Mbak Selanjutnya, Kak, mau nanya-nanya tentang bahan yang digunakan sama tempat ini sendiri? Kalau bahan yang digunakan dalam pembuatan koleksi, jadi diperlukan kayu yang ringan. Karena kan dipakai nih, jadi kayu yang ringan sama kayu yang lunak atau lunak karena dia sedang diukir sama dibentukkan. Nah, kalau di daerah wanita sendiri, biasanya mereka menggunakan kayu caranya. Kalau di daerah wanita sendiri, menggunakan kayu warung. Nah, selain kayu juga ditutupkan tanah lainnya ya, seperti kebaji, terus tabah, kemudian ada juga cat dan juga kuasnya. Selanjutnya, Kak, mau nanya tentang kisah dari masing-masing atau teman lainnya? Tentang kisah-kisah Sopeng Panji. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kisahnya itu sangat banyak, sangat beragam juga. Tapi mungkin yang apa ya, kita familiar atau kita sedang dulu itu ada cerita Anda di Lumut atau enggak ada di Lumut. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari cerita Panji. Ada juga tentang Hindela Ras, ada juga tentang Kudonoro Wangso atau Panji Semirang. Jadi, kalau di Kudonoro Wangso itu ceritanya tentang penyamaran Dewi Sukari Taji menjadi seorang laki-laki. Ya, ya itu dalam rangka tadi kan saya bilang di awal bahwa mereka kan banyak rintangannya. Ya, itu salah satunya rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Dewi Sukari Taji. Nah, kalau kalian penasaran atau kalau penasaran juga, mungkin bisa datang aja ke musim-musim sana video yuk. Jadi, setiap hari Jumat atau Peminggu malam, Jumat atau Peminggu malam itu kita dapat kuncikan khusus tentang karyan Pembangunan. Pagi jalan-pembangunan kelewatan, biar kalian bisa tahu nih cita-cita yang ada di tentang Pembangunan ini seorang gitu. Mungkin segitu aja tentang Pembangunan-nya, kita akan lanjutkan ke yang menarik lagi yaitu Pembangunan 2. Semoga ketemu lagi di pub selanjutnya. Berbicara tentang Wajinwa itu sendiri, kita bisa menelisik dari pencipta sekaligus dalangnya, yaitu Gantu Angsin. Siapa Gantu Angsin itu? Ialah seorang peranakan Tionghoa yang lahir di Jatinom Klaten 1885.